jean, sakit, alfa, itu itu ijean itu ijean itu malah lebaran tapi lu pernah ngerjain jalan kecil? pernah? pernah lu beli blue jean yang warna hitam? nggak ada, kan blue jean oh iya iya kalau hitam, black jean lu memperbaiki itu semua yaudah kalau nggak bisa, saya coba usaha doang kan maksudnya nggak maksudnya nggak bisa sendiri jangan, jangan dipatahkan semangat tanah lagi bawa usaha nggak di sini tuh kalau orang lagi bawa usaha, udah berapa-apa ngerti lu nggak bisa, lu nggak bisa yang orang akan bernama bawa usaha, bilang nggak bisa, nggak bisa begitu kan nah begini nih, maksudnya tuh lu iya lu tidak bisa berubah itu sendiri kita harus butuh iya memang gak sendiri, saya juga sama-sama makanya sendiri, komunitas tersebutnya nah komunitas sendiri tadi baik-baikannya jadi marah-marah nih, sekarang misalnya nih nah waktu awal-awal kan setelah lu kok dikeluarkan di Cagur 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 membawa Wendy walaupun sebenernya belum, Wendy belum masuk iya belum yang ganti lu siapa sih? dulu bang, kok sampe setahun bang, kok bang isi Cagur tuh dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh moga-moga selalu diberikan kesehatan buat yang nonton ini yang paling penting tuh yang nonton sini terus like, komen, dan subscribe itu moga-moga ada share, ada keberkahannya amin ini sebelum kita mulai dengan berbincang-bincang dengan bintang yang akan datang ini terlebih dahulu saya akan memberikan sedikit ulasan bukan ulasan sih sebenernya tips tips untuk anda pengguna handphone handphone itu kan selama ini ada 2 ada android sama untuk sistem operasinya ya ada si ios si ios itu 2 itu yang satu itu memang punya kelebihannya dia aplikasi-aplikasinya cenderung lebih sedikit menggunakan memori tapi yang android biasanya lebih banyak dan kemungkinan kena yang namanya virus juga memang lebih sedikit di ios itu sebenernya makanya ada pembeda tetapi paling tidak informasi yang kita dapatkan selama kita berhati-hati tetap masih bisa dipergunakan menurut saya ya nah untuk anda yang sekarang misalnya si handphonenya sudah mulai lemot ini kita juga lagi nunggu satu sistem lagi yang dari Cina tuh yang menggantikan android karena handphone Cina itu nanti akan memakai sistem operasinya sendiri dia ini untuk anda yang terlalu banyak biasanya aplikasinya itu mungkin harus sudah mulai menghapus aplikasi-aplikasi yang tidak penting penggunaan memilih aplikasi yang tidak perlu itu memakan banyak memori sebenernya pergi pengaturan terus ketuk aplikasi klik kelola aplikasi ketuk aplikasi pilih aplikasi yang akan dihapus lalu klik copot aplikasi nah itu akan mengurangi nah kita lihat nih yang mudah penting atau enggaknya sehingga kita tidak terlalu banyak membuat memori-memori apalagi memori-memori yang buruk itu sebenarnya harusnya kita buang sebenarnya supaya kita memberikan semangat yang baru ya gitu terus hapus cache aplikasi berikut cara menghapus cache aplikasi yang tidak perlu atau memakan banyak memori itu pergi ke pengaturan ketuk aplikasi eh salah penghapus aplikasi yang terpasang pada hp seperti media sosial kalau yang ini ya pergi ke pengaturan ketuk aplikasi klik kelola aplikasi ketuk aplikasi pilih hapus data info aplikasi pilih hapus cache penggunaan bisa di restart di perangkatnya sendiri atau restart tuh kayak ribut gitu ya bisa ya ribut cuman ribut itu kan kebanyakan udah jarang juga ngumpul di paski nih mas ribut ini hah ribut ya maksudnya kalau kesini katanya loh mas tarsan nih temen-temennya itu mas tarsan mas tesi karena dia kan senior tuh kadang-kadang kalau diajak mereka lagi ngumpul kesini kok mau ngajak ribut ngapain gua ngajak ribut gua mah ngajak damai iya makanya makanya ribut tuh diajak karena suka ya ngajak kan pengennya ngajak damai nah sekarang bagaimana hapus cache google chrome kemudian ada cara menghapus cache pada browser yang bisa memakan memori buka chrome klik 3 titik terus pilih pengaturan chrome lalu ketuk privasi dan keamanan pengaturan privasi pilih opsi hapus data penelusuran menghapus data pencarian ketuk lanjut dan pilih semua yang anda butuhkan dan dihapus pilih opsi hapus data nah sekarang cek pengaturan aplikasinya pengguna juga dapat mengalihkan izin yang terdaftar pada aplikasi dan sistem buka menu pengaturan pilih privasi ketuk layanan lokasi anda dapat melihat aplikasi mana yang memiliki izin layanan lokasi sepanjang waktu izin lokalisasi eh? izin lokalisasi izin lokasi ya seperti itulah pokoknya ya dan yang kelima cek kesehatan baterai mau tidak mau ada masanya sebenarnya sama seperti manusia semuanya akan mati pada akhirnya jadi yang kita harapkan hidup di dunia itu cuma satu sebenarnya tujuannya apa sih? khusnul khotimah itu yang paling penting karena apa? kalau kita ingin yang namanya hidup di dunia itu untuk apa sih? ibadah kata orang yaitu mengharapkan rido nya Allah bagaimana caranya kita mendapatkan yang namanya rido nya Allah yaitu dengan rido dengan ketentuan yang sudah Allah berikan kepada kita jadi itu namanya kehidupan ketika kita mendapatkan cobaan kita harus bersabar karena itu adalah mungkin salah satunya kita akan meningkat ke makom yang lebih tinggi gua ngomong apa sih nih? luar biasa ya waduh ini gara-gara pakai peci ini nih peci usbek nih kayaknya nih wah ini bang beduh nih mpon saya nih ciptaan mantra gubernur DKI lah ios bang ios itu mah mas bang ios dong itu ios ini udah ios 17.4.1 udah ios nya 17.4.1 makanya saya mau downgrade mau turunin kok gak bisa gimana sih gak bisa gak bisa ios kalo mau diturunin lu harus ada ios ios berarti lu setuju diturunin ada ios kalo saya mau turunin ios harus ios harus ios kalo ios gak bisa gak bisa pasti ditolak ini lu kemana aja du aduh karena ini udah punya usaha sekarang alhamdulillah du lu dari jual mobil sekarang jual handphone ya mau jual mobil mah karena kebutuhan kalo ini mah buat usahanya jadi jual mobil untuk modalin ini oh iya 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 moga-moga ini jadi modal yang baik kalo ini sukses kan bisa beli mobil lagi iya tapi udah ada jual lagi buat disini lu udah lagi tidak mencari mobil-mobil yang bermerek atau seperti apa karena walaupun pasti mobil ya ada yang bermereknya ya ada mereknya tapi maksudnya tidak yang terlalu tinggi-tinggi lah yang paling penting adalah menikmati kita selama tidak kehujanan kayaknya dinikmati bersama-sama karena yang paling penting adalah adanya keberkahan dalam mobil itu kendaraan kalo kandadi pergi-pergi naik mobil ambulan mau gak tuh boleh aja gue nyetirin lu mah suka aneh-aneh gak penting merek yang penting kan gak kujar gak kepanasan itu mobil ambulan mau gak kandadi naik ya kalo suatu saatnya waktunya nanti mungkin gue akan naik mobil ambulan itu karena semua orang untuk hari-hari untuk kesadaran untuk kerja untuk sekelah macong lu gua nyetir kayak gitu lu gimana sih lu gimana sama dengan dibayang-bayangi oleh hantu lu percaya hantu gak sih? enggak ha? taunya dari mana? saya percaya Tuhan ya iya kalo percaya Tuhan tapi adanya hantu tuh lu percaya? kalo kita percaya Tuhan kita gak percaya hantu karena? hantu bukan gitu bukan bukan main balik-balik kata gimana sih? tuh hantu tapi kan ada selalu kalo diru dirumah lu inget gak lu rumah main? jin mungkin kalo percaya jin oh itu yang pelas kali itu mah di Bambu iya kalo jin sakit alpha itu ah itu ijin itu ijin itu mah lebaran tapi lu pernah ngejalan ke cia pelas? pernah? pernah lu beli blue jean yang warna hitam? gak ada kan blue jean oh iya iya kalo hitam black jean hahaha ada yang kayak gitu ya warna tuh dulu ngasih ngomongin gitu ada, saya mau beli blue jean tapi yang warna hitam gimana sih warna ya itu karena jaman dulu sekarang sudah mulai berubah iya budu pun sudah mulai banyak berubah lu terakhir nyalek nyalek terus nyalek walaupun calek calek calon cagur cagur calon gugur calek gugur iya tapi gapapa karena lu juga urutannya kan di bawah sementara yang biasanya kalo satu dapil-dapil itu saya urutan tiga nomor tiga nomor tiga nomor tiga di partai iya tapi kan maksudnya tuh tempat lu dapil lu dapil keras dapil neraka kata orang dapil keras soal disana iya dk2 itu iya selatan pusat sama luar negeri iya dan itu butuh yang namanya kalo misalnya jadi apa dapil itu tuh biasanya ini sebentar nih saya lempar dulu ini biasa lempar batu sembunyi tangan iya gitu itu memerlukan yang biaya yang tidak sedikit lu ngeluarin banyak gak duit pada saat itu gak banyak sih tapi lumayan ada lah ada keluar lah ya satu mobil lah satu mobil ya lumayan harga satu mobil tapi termasuk kalo menurut gua lu keluar satu mobil terus lu pengen dapet gak mungkin lu kalo itu namanya dapil neraka iya iya kan memang saya targetnya tuh memang ingin menjadi caleg dengan modal sedikit entar ada telepon saya angkat dulu iya iya jangan bibitin aja ini saya angkat iya diangkat itu digini pengertian diangkat itu harus diginiin kalo saya mau giniin gak bisa lu ngambil anak aja gitu ngangkat anak gak berarti anaknya diangkat-angkat terus enggak gak kayak gitu angkat tuh gak seperti itu berarti kalo telepon diangkat gimana? lu kayak angkatan kota deh ngakutan oh angkatan takut iya dah itu teleponnya itu lu terima aja dulu siapa tau siapa tau penting tagihan oh iya emang sebanyak utang tapi gak lu? enggak cicilan doang oh cicilan mah itu mau biasa kan emang bukan karena kebutuhan waktu itu tetapi sebelumnya juga lu emang ada kebutuhan-kebutuhan lain jadi tidak ada hubungannya mohon segera melakukan pembayaran angsuran denda terus berjalan pak gitu tuh 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 iya kan iya fasilitas KPR oh rumah lu masih KPR? apartemen rumah udah kan rumah udah saya jual oh rumah udah jual sekarang lu di apartemen gak apartemen apartemen sama temen-temen lu siapa aja tuh di ketika lu apart kan apartemen tuh berarti apart sama temen-temen iya apartemen karena apart itu bagian bagian? temen tuh bagian orang dekat jadi apartemen tuh kita harus bisa menjadi bagian dari orang-orang dekat kita oh jadi sama tetangga maksudnya iya makanya disebutlah apartemen apartemen gitu kan dekat-dekat tetangga apartemen banget kesan gua lu liat tau abdel abdel kenapa? dia kan lagi bikin apartemen ngetemen 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 kirain gua si abdel bikin apartemen khusus ngebagi untuk si temen gitu abdel temen buat abdel dan temen iya iya nah kang deni saya ini kemari sebenernya saya mau culhati katanya kalo misalkan gua emang mau ade hahaha kalo mau di cas rohaninya mau di cas kalo mau di cas motivasinya kalo lagi low bed kurang semangat dateng ke the charger the charger di cas sama kang deni langsung ke motivasinya muncul lagi muncul lagi betul insya Allah sebenernya gua tuh gak memberikan seperti itu yang paling penting tuh kalo lucu merasa cocok dengan seseorang dan orang itu bisa memberikan lu energinya si orang tersebut tidak akan mengeluarkan energinya berarti diambil sama lu sebenernya itu adalah berbagi hikmah ketika lu cerita tentang kebaikan gua cerita kebaikan satu masing-masing akan mendapatkan dua tidak jadi berkurang begitu namanya hikmah itu itu hikmah itu hikmah nah sekarang lu udah kalo hikmah tobing bagian lagi sama hikmah hanto kalo hikmah hanto tuh rektor diunjani nah sekarang lu kegiatannya apa nih setelah selesai dengan masalah legislatif ini kita sekarang menyongsong dengan Indonesia baru lah misalnya Indonesia emas menungsung Indonesia emas 2045 2045 ya kan nah sekarang saya kebetulan lagi sibuk di belakang layar kan oh karena ngapain nurunin atau gimana kalo dibelakang kan gak nurunin kalo dibawah layar saya nurunin karena saya di belakang layar jadi gak keliatan iya nah karena saya di belakang layar karena orang gak ngeliat saya saya pilihan tuh orang-orang ke belakang saya biar saya jadi di depan layar di depan layar lagi ya gitu kok cuman minah-minahin gitu iya lu kayak main nah liat sekarang kegiatan lu tuh apa nih sekarang saya sibuk dengan satu organisasi baru yang memang saya buina untuk membantu salah satu visi misi pemerintahan Pak Prabowo Mas Gibran yaitu apa ekonomi kreatif ekonomi kreatif nah saya membuat komunitas hubungannya dengan memparek kraft ada tapi ini di NGO oh NGO dari apa government organization nah dana-dananya dari luar dananya dari oppo atau gopay oh dari situ dana oppo gopay buat bayarnya kan lu bisa kan lu bisa pake keris lu tusuk sendiri kayak keris mah yang diginiin iya iya kalo mau beli kan boleh APR pake keris boleh dia keluarin kerisnya ditusuk orangnya nah dana nya kita mandiri lah ya gitu kan gimana sih ini tadi dana gopay itu terus tiba-tiba kemandiri nah BNI sama si BRI gak diajak ikut karena kan untuk program pemerintah jadi para BUMN bank-bank BUMN itu ikut berpartisipasi oh disitu lu ngebangun namanya kooperatif komunitas komunitas pelaku industri kreatif sama Kaisang gak disitu mas Kaisang tuh beda lagi mereka tuh GK hebat GK hebat iya untuk UMKM sama-sama kita fokus Jogja berarti di untuk memajukan UMKM juga salah satunya diantaranya kan ada 14 elemen ekonomi kreatif ya pasti Kang Dini tau lah apa aja coba apaan 14 elemen ekonomi kreatif ala dua juga udah pusing apalagi 14 film, musik iya itu semua lah yang berhubungan dengan apa namanya kreatif kreatif bisa di UMKM betul banyak lah itu kan nah itu yang kita fokuskan sekarang hmm nah saya sebagai ketua umumnya oh itu ketua umumnya luar biasa ini kalo sesama teman itu kita harus doakan supaya dia maju semuanya karena apa apa yang dia akan lakukan nanti jadi sebenernya adalah bukan hanya untuk diri pribadinya iya betul tetapi mengangkat bangsa Indonesia menjadi lebih naik lagi secara materi materi karena salah satu yang kita cita-citakan adalah bagaimana supaya industri perfilman kita tuh bener-bener maju tidak dikuasai oleh PH-PH besar karena banyak banget PH-PH kecil yang kalo bikin film dia udah ketakutan takut apa takut begitu muncul belum sempet ditonton udah dituruhin dari layar iya betul itu yang jadi konser kita kita berharap pemerintah punya bioskop sendiri sebenernya begitu tuh kan lo naikin daya saing iya satu daya saingnya supaya masyarakat Indonesia juga film-filmnya mulai berkualitas sehingga bisa disenjajarkan tapi kan bapak bisa lihat ada film berkualitas tapi tayangnya sebentar ada film gak berkualitas tapi banyak ditonton karena tayangnya lama kan bapak bisa lihat bisa objektif itu-itu di luar itu semua sebenernya dimana-mana itu selalu ada yang namanya mafia mafia itu kan tergantung dari ketanakan ini yang kita sedang coba hadapi bersama-sama bagaimana supaya ini lu gak bisa memperbaiki itu semua yaudah kok gak bisa saya coba usaha doang kan enggak maksudnya enggak maksudnya enggak bisa sendiri enggak enggak di sini tuh jadi sama-sama makanya komunitas sebutnya nah komunitas sendiri tadi baik-baiknya jadi marah-marah sekarang misalnya nih sisa jadi jangan semua dihadapi dengan marah-marah tidak akan ada hasil gak calon itu gak ada di sana mbak berdua temenan emang sengaja bikin saya marah-marah mulu iya dari zaman WIB kan gua mah enggak gua gak baik gua mah baik baik-baik jadi mafia-mafia itu memang ada turut sertanya iya ada adilnya dari pemerintahan selaku kebijakan bisa membuat sebuah kebijakan yang baru tapi paling tidak yang lu harus dorong itu salah satunya memang adalah gak semuanya lu bisa rubah tetapi lu dengan meningkatkan yang namanya kualitas film di Indonesia ini akan lebih bisa bersaing sehingga si penonton juga punya literasi ya literasi itu sangat penting penting begitu minimnya bangsa Indonesia tentang literasi ya karena memang minat baca bangsa itu berkurang gak susah karena kalau misalnya ibu-ibu ngeluarin asi kalau diliterin sedikit makanya sementara literasi literasi itu bukan bukan asy yang diliterin bukan kalau asy diliterin itu makanya itu berat iya iya saya ini jangan salah ya saya ini dulu sempat menjabat sebagai duta ayah asi duta ayah asi kan kalau ngadil kan duta ayah asi kalau gak salah ya bukan dong saya berarti ngumpulin anjing kalau gitu betul saya pernah menjadi duta ayah asi kenapa sama dokter siapa waktu dulu dokter dulu dari BUMN BUMN obat-obatan yang memang mendukung wanita untuk menyusui iya kalau yang penggerakan yang pertama itu adalah dari dokter Tami sebenernya iya lustrum aja lu lustrum kan lulus ke setrum itu apa ada namanya tapi saya lupa iya jadi begitu lahir langsung diperlukan ibunya iya itulah asi eksklusif yang pertama itu lah ya nah itu namanya inisiasi dini inisiasi dini iya jadi si anak disimpet disini bukan bukan disimpet disini beneran lahir dari sini iya terus disimpet di kepalanya nanti si anak itu ngerayap mencari mencari puting si ibunya iya jadi biasanya ini bayi iya lah kan lu jangan jangan berfikiran jorok ini kan pengetahuan iya jadi si anak tuh nanti nyari puting buat sebagian orang pengetahuan buat sebagian orang kalau dipresetkan menjadi hal yang berbau pornografi kan kita gak bisa bertanggung jawab nah makanya ini gak usah begini kan emang orang tau pasti begini sempurannya gak ada silah begini kan eh mungkin aja ada puting juling hahaha ada puting juling gitu loh iya jadi si anak disimpet nanti dia akan menyari sendiri nah keliatan itu disana ini si anak kidal atau enggak gitu kalau ke kanan berarti enggak lah kalau yang ke kiri berarti kidal nah kalau yang di tengah-tengah begini tangannya begini oh tersesat hahaha tersesat kalau gitu kira deh hobinya manjat gunung hahaha itu salah satu menyusui dini itu sebenarnya jadi dari situ tuh anak-anak makanya ada yang namanya asi eksklusif eksklusif ini kok bapak bapak ngomongin masalah ibu ibu sih karena itu saya bilang saya sempet menjadi duta hayasi kenapa 6 tahun eh 6 bulan karena banyak pasangan muda yang mohon maaf nih justru suaminya tidak mendukung istrinya untuk menyusui anaknya kenapa? karena ada mitos takut mohon maaf payudaranya kendor iya itu kesalahannya iya padahal justru payudaranya tuh gak bakal kendor kalau suapi bantu ntar pada saat misalkan nih itu akan terjadi nih yang namanya ikatan suami istri yang luar biasa ketika istrinya yang belum keluar asinya suami harus mijit gitu harus dibantu pemijak iya supaya istrinya juga nyaman dan asinnya keluar betul banyak yang asinnya keluar karena istrinya stres iya salah satunya makanya ada yang namanya ee baby blues si anak-anak karena tanggungan yang seperti itu itu memberikan si anak itunya sendiri juga nanti jadi terkena stres juga kalau ibunya stres bahkan ada pasangan muda yang memang nikah tapi dia gak mau punya anak dia mau free child iya gak mau punya anak itu kan buat saya kalau nikah gak punya anak ya itu sasa itu bukan sasa aja maksudnya itu silahkan ya boleh itu halnya mereka tapi buat saya itu sesuatu yang agak sedikit ee jadi gak boleh nyalahin dia juga saya gak nyalahin buat saya bukan ini mereka kenapa dia bisa berbuat seperti itu kemungkinan adalah tidak taunya mengenai informasi apapun jadi menerima hanya seperti itu akhirnya mereka mengeluarkan statement yang seperti itu kalau misalnya ibu dan bapaknya mengawasinya ketika kecil seperti itu dan tumbuh dengan baik si anak itu dalam sebuah lingkungan yang baik anak itu akan menjadi baik juga iya kan banyak juga ada anak ustad tapi preman anak preman tapi jadi ustad kan juga banyak banyak tapi yang menjadi masalah ada anak ustad jadi ketika ngeliat ya ini gue cerita nih ya temen gue nih satu dia ini anak ustad dia kena narkoba dua ketemu dia dua kali nih bukan anak ini anak musisi hebat nih iya gue ketemu di pengajian dia udah dua kali gue marahin tuh anak tuh eh lu ya malu-maluin ada ibunya kan ikutan juga oh bener tuh bener tuh gitu sampai sekarang lu tau gak anak itu menjadi lebih baik sementara orang yang mencercanya wah malu-maluin gitu dia tidak berubah sama sekali tetapi anak itu diberikan yang namanya Hidayah dan dia sampai sekarang menjadi baik daripada dia terus itu salah satunya adalah kita tidak boleh mencerca seseorang karena suatu saat mungkin dia lebih soleh lebih hebat daripada kita jadi kita jadi kita jadi dia lebih baik daripada kita nah kita doakan mereka supaya mereka mendapatkan dan gue lihat dikecam pada sesaat tetapi yang nilai terakhir adalah ada di Allah subhanahu wa ta'ala jadi kita butuh itu jangan langsung kita bilang bahwa pelacur loh maksud neraka loh bisa jadi kita yang maksud neraka jadi gue cerita gini ya ada Ustadz juga nih di Bandung namanya siapa? Ustadz Evi jadi omongin oh di omongin Ustadz Evi tuh banyak dikecam karena awal-awal dia salah ngomong tentang ini tentang itu dikecam sama orang-orang tapi dia mau belajar memperbaiki diri memperbaiki diri maaf kesalahannya berapa kali sampai dua kali lah sekarang sekarang dia lebih tenang lebih wise pengetahuannya lebih banyak karena dia mau belajar orang yang mengecamnya tetap aja disitu-situ gak jalan itu lah nah kalau orang yang mau belajar untuk menjadi baik Allah akan memberikan jalan itu iya ngerti gak lu? ngerti lah itu wah ini kok jadi ceramah sih jadi yang itu dong ini berapa di harganya ini yang mana? ini yang udah rusak ini gratis oh itu kayak mana tisu? bukan nih ambil satu, ambil satu ini minta namanya itu oh itu iya 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 mitu nah sekarang setelah ini lu ada tablet kan? ada tablet ada yang puyernya juga kalau mau udah udah jangan ngomong itu gue pengen tau lu dengan lu masuk di sebuah komunitas sekarang ini lu ngerasa gak sebagai seorang hidup di dunia entertain itu ada waktu atau usia yang menggerogoti kita ke populeran sudah mulai berkurang kerjaan mulai berkurang itu ada kekhawatiran gak dalam diri lu? enggak gue kalau gitu ya gak khawatir gue kata lagi khawatir itu kan lu bagus gue khawatir itu gak usah jangan pernah khawatir betul makanya dalam Al-Fatihah tidak ada huruf yang namanya huruf huruf apa tuh ada 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 yang tidak ada dalam surat Al-Fatihah yang itu artinya ada huruf yang artinya adalah kekhawatiran atau takut iya nah kalau kita baca Al-Fatihah Insya Allah kita hilang rasa khawatir dan takut kita terhadap kehidupan di dunia ini betul ini gue kata nih nah sekarang kita masuk ke huruf Ho kalau gak salah Ho tidak ada di surat Al-Fatihah ada huruf Ho gak ada Ho ada gak? ya kok iya kop kop bentar bentar saya baru baca tadi Al-Fatihah surat Al-Fatihah surat Al-Fatiha iya 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 tidak ada huruf jir tidak ada huruf jir jahat yang meraka tidak ada kalau kita baca Al-Fatihah terbebas di api neraka ya gitu itu salah satunya adalah yang menjadi musuh manusia itu adalah ketakutan memang itu Allah yang kemanusia dengan rasa takut Takut kekurangan harta, takut kekurangan keuangan, takut miskin, makanya kalau kita sadar betul bahwa apa yang Allah uji itu adalah ujian, rasa takut itu adalah ujian, jalanin aja. Betul, makanya jangan pernah ada rasa takut, karena apa? Allah itu akan menjamin rejeki itu semuanya sudah Allah atur untuk kita semuanya. Kalau kita takut sama apa yang setan masuk, satu itu setan masuk, dua, tauhid kita sudah mulai luntur. Iya berkurang, karena apa? Mengikis kepercayaan kita terhadap Allah itu. Ini kayaknya acara subuh cocok deh. Iya kita bikin ini aja deh. Bede. Iya. Tapi berarti lu bagus ketika lu menyerahkan itu semuanya dengan ketulusan seperti itu, selalu ada jalan-jalan yang baik. Kan bukan imankah. Iya. Iman kepada yang terakhir. Yang mana? Takdir. Takdir. Kodo dan? Kadir dan Boyok. Kodar, Kadir dan... eh kan ada yang kodar. Kodar luwanya di kodar luwanya. Iya, takdir buruk dan takdir baik dan takdir buruk. Itu kita harus imankah. Itu semuanya. Makanya itu tadi yang gue bilang di awal itu. Iya. Nggak ada minum kan? Hah? Ada sih. Iya. Tapi masih bentuk pasir. Minumnya begini. Biasanya kan, Nek. Ada nanti gue. Iya, pesan nih buat pedagang. Iya. Udah kan handphone dan nggak pusat. Kan banyak yang dibicarakan, taruh menawar. Sediain air minum di sini biasanya. Ya memang ada biasanya. Karena sekarang nggak ada. Banyak yang bawa sekarang ini. Kelua kalau ngeluarin. Ada kemarin yang beli dua orang. Gue selalu seguin minum. Karena itu dari plastik. Udah lah, udah gini. Saya aja udah mengambil yang namanya. Mereka membawa tumbler sendiri. Jadi nggak ngerepotin orang. Dengan tumbler seperti itu. Tidak ada sampah yang terlalu banyak. Nih kata gue adalah, itu tingkatannya udah lebih. Jadi dia menyadari bahwa dia butuh minum. Tapi dia nggak usah harus beli yang kemasannya dari plastik. Yang susah misalnya nanti. Iya kalau mau. Taruh dispenser di sini. Jadi tinggal terus kasih begitu minum. Ya itu tadi. Gue kalau misalnya kasih dispensasi di sini. Dispenser? Dispensasi lagi. Dispensasi bahwa pengurangan hukuman. Iya, iya. Kenyanan lah. Takutnya repot juga. Karena gue kan nggak kuat lagi. Udah kan ngangkat gue. Udah nggak kuat ngangkat galon sekarang. Tadi kan biasanya yang di bawah. Yang di bawah ini. Nah nggak jalan. Jadi tuh. Yang rata gini. Harusnya ternyata galonnya di bawah. Nah gue diangkat ke atas. Jadi nggak keluar airnya. Itu udah 2 tahun. Gue berusaha dan ada yang ngasih tau itu juga. Salah. Kalau mau beli yang popa. Yang popa gitu. Pump. Itu keluar airnya? Enggak. Apa? Angin. Ya air kan saya bilang. Nih contohnya nih. Nah ini nih. Ini kita. Ini supaya lebih. Perjalanan obrolan kita tuh. Punya makna du. Sebenernya du. Kan. Kadang-kadang orang melihat. Apa sih Kang Denny ini ngelawak. Apa. Buduh sama Denny. Bercanda mulu karena isinya. Gak ada bercandanya. Nah ini jangan sampai dibilang sama. Jangan sampai dibilang sama netizen. Apasih Buduh sama Kang Denny. Isi mulu gak ada bercandanya. Nah itu. Jangan sampai kayak gitu. Bercanda dong kita sekali sekali. Bercanda dong. Bercanda ya. Gak enak ini apaan nih. Maksudnya dari tadi. Isi mulu gak ada bercandanya. Iya kan. Tapi emang ada satu waktu dimana. Ah sini nih. Ini kebetulan nih. Aduh. Ini Mas Ade Bareto nih. Nah ini kan temennya Fadil. Dulu ya. Dulu. Fadil sama Ade kan. Ini kreatifnya gue. Kreatif Facebooker dulu. Banyak dia mah. Kreatif Canggur benar. Kreatif Canggur juga. Ini nih. Udah luar biasa nih. Nih. Ini ada pertanyaan dari netizen nih. Barreto sama Cobak. Cobak apaan? Ada grup lawak yang di audisi Cagur. Barreto Cobak. Oh. Yang keolos tiga orang gitu. Tiga grup itu. Barreto Cobak tuh cewek-cewek. Cewek-cewek lawak. Ah. Cobak. Barreto sama Cagur. Yang keolos yang kontrak Cagur. Yang alhamdulillah lu gitu ya. Iya. Itu cuman mau nyombongin diri atau gimana? Cuman. Mau ngasih tau. Mau ngasih tau bahwa. Ada grup hebat selain Cagur. Di bawahnya ada Barreto. Ada Cobak. Iya. Tapi kan. Yang menang disitu siapa? Uzbekistan. Kenapa jadi PSS sih? Ini nih. Ada pertanyaan dari netizen nih. Apa titik balik yang membuat. Lu akhirnya bisa bangkit dari keterpurukan. Sampai akhirnya lu bisa siaran radio dan. Punya program TV itu. Kan lu terus sempat ilang tuh. Makanya ada kaitannya sama Cagur kan. Nah waktu awal-awal kan. Setelah lu kok dikeluarkan di. Cagur. Cagur. Cagur membawa Wendy. Walaupun sebenernya. Belum. Wendy belum masuk. Iya belum. Yang ganti lu siapa sih? Dulu bangkok. Hampir setahun bangkok mengisi Cagur tuh dulu. Oh iya gantian dulu. Jamannya itu masih di pisangan. Bukan gantian. Mengganjel. Iya. Supaya. Jaman pisangan ya. Tetap ada iya. Itu waktu dulu. Waktu chatting ya. Saya sempat. Bangka juga. Wih waktu itu sekelas bedu digantinya Bang Komeng loh. Saking. Supaya Cagur tetap bertahan. Udah kan tiap-tiap syuting gitu. Abis pulang-pulangnya. Komeng pasti nangis. Ngapain gue. Makanya sampai akhirnya Bang Komeng. Dengan kabar Bang Komeng itu waktu itu bilang. Gue sampai kapan nih. Begini Nenek Cagur nih. Ya betul. Akhirnya diadakan audisi. Untuk mencari penggantinya bedu itu. Kan itu diomongin sama almarhum Andi Bogel. Iya. Kenapa gue harus ngantiin bedu katanya. Tapi ya udahlah. Bukan masalah ganti atau enggak gantinya. Tapi kan lumayan lu. Lama juga tuh di Cagur. Iya. Ya namanya juga satu grup lah ya. Di luar itu semua. Kebanyakan orang-orang netizen. Atau yang pengen tau tuh. Tentang bagaimana sih lu. Justru bukan hanya untuk mempersatukan. Tapi kadang-kadang suka ngebelah-belah tuh. Karena sudah ada keberpihakan. Ada yang pro ini. Ada yang pro itu. Pro Mild. Ah belum masuk ke sini. Ngapain kalau gue omongin. Iya kan. Pro Col? Belum, belum. Pro Max. Pro 11. Pro 11. Pro 11. Apaan itu bro? Pro Max tadi. 11 Pro Max. Oh 11 Pro Max. Ini yang baru masuk tuh. Yang nanti buat anak-anak. Pro Sotan. Pro Sotan. Kirain yang sering ribut. Apaan? Pro Contra. Nah. Lu bisa bangkit dari situ gimana? Bangun. Ya iya bangun lah. Tapi kan pada saat itu menurut gue bandut tidak terlalu banyak. Karena lu belum keluarga. Ya satu belum keluarga. Tapi Cagur pada saat itu adalah satu-satunya harapan gue dan keluarga. Keluarga lu. Walaupun saya belum berkeluarga tapi saya menjadi tulang bungung keluarga besar saya. Ayah ibu saya, adik-adik saya, kakak-kakak saya. Laki-laki satu-satunya di rumah soalnya. Anak dari anak berapa tuh? Saya anak keempat dari lima bersaudara. Lima bersaudara. Jadi lu kalau di Sunda tuh pengis bungsu namanya. Dan itu laki-laki ya? Laki-laki. Nah itu saya sempat. Goncang lah pasti lah. Wajar. Dan ini dia kan mendadak. Tanpa ada peringatan, tanpa ada himbah waktu terlebih dahulu, tanpa ada tiba-tiba dipanggil terus tiba-tiba dirapatin tiba-tiba dikeluarin. Nah itu karena prosesnya mendadak. Iya. Karena kalau prosesnya agak lama itu namanya mendidik. Oh. Iya betul. Bila bisa mendadak terus dididik dulu. Ini lu harus perbaiki, perbaiki, perbaiki. Iya. Sampai suatu saat lu, lu kayaknya udah gak bisa karena lu gak mau memperbaiki diri. Akhirnya lu dipecat. Nah itu prosesnya mendidik bukan mendadak. Kalau mendadak pasti menyakitkan. Iya karena ada mendadak dangdut ya kan. Kalau mendidik, terus mendidik. Didik. Didik. Ya itu mendadaknya itu lah yang saya sempat. Mempertanyakan dan sempat tidak menerima kenapa ini sangat terjadi. Punya hak jawab lagi. Iya lah. Kita bareng-bareng naik angkut bareng-bareng berjuang bersama-sama. Sampai punya mobil. Tiba-tiba pas udah enak kok mau tiba-tiba mau ya memanopoli ini gitu kan. Ya udah lah. Tapi buat saya udah, saya sebenarnya sudah merupakan masalah ini. Iya, iya enggak. Itu kan pelajaran sebenarnya bukan. Dan lu juga. Orang-orang bodoh ngugit-gugit peluru kayak gak diterima. Iya enggak. Karena kan nanti orang nganggepnya. Jadi saya menjelek-jelekkan teman-teman saya. Enggak juga. Lu sama sekarang tuh lu ama Narji, ama Denny, ama Wedi. Iya deket. Maksudnya gak ada permasalahan seperti itu setelah sekian lama ya itu ya. Jadi emang sadarnya juga lama sih. Jadi tetep aja permusuhan itu ada sebenarnya. Tapi ketika suatu saat kita bisa mendapatkan nikmatnya, itu nikmatnya akan lebih abadi dibandingnya. Sekarang kenapa saya bilang saya tenang-tenang aja gak pernah ada masalah. Sekarang saya sudah mulai melakukan yang lama sebelum tidur ya. Supaya saya tidur nyenyak. Saya tidur kurang gak pernah nyenyak tuh. Banyak pikiran kan. Baca ayat kursi? Iya selain baca ayat kursi, saya belum sampai membaca ayat kursi sih. Belum. Dua tidur aja, dua tidur saya baca Al-Fatih aja gitu. Saya bilang Ya Allah saya maafkan semua orang-orang yang berbuat salah pada saya. Saya yang menzolimi saya, yang menghina saya, yang meredahkan saya. Pokoknya yang membuat saya kecewa, membuat saya sakit hati, memenghinati saya. Sebelum tidur saya maafkan semua. Udah biar pikiran saya tenang. Nah enak. Makanya sampai sekarang saya ingat masa lalu yang begitu menyakitkan, buat saya biasa-biasa aja karena susu sudah memaafkan. Ada hal yang harus lu perbaiki dari doa lu. Apa tuh? Ketika lu harusnya terlebih dahulu lu meminta maaf. Ya Allah maafkan saya kalau saya menzolimi orang. Dan lu setelah itu baru dan saya memaafkan. Nah itu lebih bijak. Lu kelihatan sombong di situ. Lu cuma bisa memaafkan kesannya lu tuh sempurna. Gak boleh. Lu harus minta maaf. Inilah kalau orang mau mengambil potongan video setengah-setengah. Lalu yang ngomongsi itu. Itu tadi dulu. Saya belum selesai. Oh. Nah itu selesai dulu. Iya. Makanya sebelum selesai. Kalau belum selesai jangan diposting dulu. Saya bilang. Ini langsung posting. Lu awal. Ya pasti lah kalau kita yang namanya orang yang namanya Allah. Minta maaf dulu. Pasti minta ampunan dulu. Pertama bertobat terus sama Allah kan. Pasti dong. Minta maaf. Pasti dalam sehari 24 jam pasti ada dosa yang kita lakukan. Kedua ya kita minta maaf. Karena meminta maaf sama Allah. Udah tinggal taubat. Allah pasti maafin. Iya. Tapi pada manusia kan kalau kita gak ketemu. Dan manusia itu gak maafin sama kita. Susah. Gak susah. Kita harus memaafkan. Kita harus seharga minta maaf. Nanti. Setelah lu nanti. Setelah lu melewati. Insya Allah kita melewati yang namanya Sirotol Mustaqim. Disitu tuh ada tempat namanya Kontoroh. Tujuh ah. Kontoroh. Kontoroh itu adalah tempat dimana. Manusia dengan manusia akan bertemu dengan dosa-dosanya. Untuk selesaikan permasalahan yang belum selesai. Yang pribadinya itu. Lu pernah nyokitin gue seperti itu. Nah disitu kalau misalnya lu ini. Lu turun tuh si ininya. Si amal lu diambil sama dia. Sama dengan kita. Sama dengan kita. Kita punya permasalahan seperti itu. Tapi kan saya bukan sama dia. Saya NU. Amadiyah. Amadiyah. Bukan gak pakai A. Amadiyah. Enggak. Gue gak ngomong sama dia. Lu amat Tanti lu. Amat Retno. Bukan. Ini Amadiyah. Tentu Amadiyah katanya. Amadiyah. Bukan Amadiyah. Bukan Amadiyah. Bukan Amadiyah. Kan gue mau dia. Nah. Dari situ lu bisa menyelesaikannya itu disana. Tetapi. Selesaikanlah di dunia. Sebelum sampai di arah sana. Sehingga lu ketika. Sudah melewati yang namanya Suratul Masaim. Lu tuh lancar maksudnya. Tidak ada beban-beban lagi. Tidak ada beban lagi yang harus lu omongin. Begitu. Ya itulah kurang lebih. Jadi selesaikanlah persoalan-persoalan di dunia itu. Yang sifatnya juga duniawi. Begitu. Ya saya makanya kalau. Saya ingat ingat. Saya menyesal sama siapa ya. Sebisa mungkin saya minta maaf. Ya begitu. Langsung. Pada orang yang bersakutan. Apalagi kalau masih hidup. Wah. Kalau gak bisa ya. Saya minta maaf sama Allah. Semoga dipertemukan dan di maafkan. Betul. Dan disadarkan biasanya kalau misalnya. Udah satu frekuensi gitu. Lu makan sempen. Maaf ya Kang. Lu sempen ya. Takutnya mau kecewakan sang Dede. Enggak sih. Lu cuman. Kayaknya minum sempen. Dayung sempen. Bukan. Sampan. Ini minar wocor. Oh minar wocor. Saya ingin buktikan bahwa. Kalau kita hidup dalam tekanan. Itu bisa. Meledak. Meledakan. Betul. Hati-hati. Tapi salah satunya. Kita salah satunya. Untuk menjadi menguatkan. Lu harus hidup dalam sebuah. Tekanan. Tekanan. Karena kalau lu tidak dalam sebuah tekanan. Lu lihatlah. Ikan-ikan yang ada di laut. Iya. Yang di bawah. Tekanannya tinggi. Itu si otot-otot sama si. Apa namanya tuh. Duri-durinya. Itu lebih besar dia. Di mana dengan. Karena dia mampu menyeimbangkan. Di saat tekanan-tekanan itu datang. Dia bisa melawan arus ya. Ya. Itu. Dan lu salah satunya. Kita. Jangan juga terbawa arus. Karena belum tentu. Arus itu adalah arus yang baik. Jadi makanya kalau misalnya. Dalam sebuah kelompok. Yang terbanyak itu adalah yang. Terbaik. Belum tentu. Yang banyak belum tentu yang baik. Belum tentu yang baik. Iya. Kayak kita makan garam. Kebanyakan gak baik. Gula kebanyakan juga gak baik. Walaupun manis rasanya. Tapi kan gak baik juga. Gak baik juga semuanya. Nah sama seperti kehidupan. Ketika lu. Mendapatkan yang terlalu manis-manis. Lu gak akan lebih kuat. Dan lu akan terkena yang namanya diabetes itu. Penyakit. Jadi kadang-kadang lu harus menikmati yang namanya pahit-pahit. Seperti itu. Yang semuanya adalah punya manfaat terhadap tubuh. Ini kita ngomongin apa sih Dua dari tadi Dua. Ya inilah kalau kita berbicara. Orang sudah mulai dewasa. Nah paling tidak gini. Gue berharap sih ya Dua. Dengan kondisi yang seperti ini. Pasti teman-teman di paskimah. Pasti selalu berdoa untuk lu. Lu mau jadi apapun juga. Kita adalah teman yang saling mendoakan. Menjadi orang-orang yang terbaik. Punya kemanfaatannya terhadap masyarakatnya. Nah. Yang gue pengen tau adalah. Lu nge-set anak-anak lu sekarang ini mau kemana? Salah satu dari tanggung jawab lu kan adalah anak-anak ini. Ke sekolah. Ya ke sekolah? Iya. Di antara sama lu? Saya antar anak saya yang kedua. Kan anak saya yang pertama udah mulai bisa jalan sendiri ke sekolah. Deket sekolah dari lu? Ya kan sekolahnya di Lab School Cerende. Rumah saya di Cerende. Oh Lab School Cerende. Yang baru ya? Yang baru. Karena Labs Rau. Labs Sky. Labs Cibubur. Cinere. Labs Bur itu? Lebjur ya? Gak tau sih. Cinere? Eh gak tau. Lu gimana sih? Life Chat kali lu. Keluar tiba-tiba. Life Chat namanya lu. Kalau Cirende. Labs Ren. Labs Ren. Iya 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 iya. Labs School Cirende. Buka-buka. Itu sekolah. Menurut saya sekolah yang. Sangat baik lah. Nah anak saya yang kedua. Baru. Yang saya anterin. Si yang masuk ke Labs Sky ini SMP berarti ya? Sekarang ya? Kelas tujuh. Kelas tujuh. SMP. Jadi setelahnya kelas satu SMP lah. Akhirnya SMP. Nah yang kedua masih kelas enam. Hmm. Di TB Sematupang. Oh di Cikal. Bukan. Di Highscope. Oh di Highscope. Iya Highscope bukan Cikal. Highscope dengan Cikal sebelahan ya? Ya Cikal kan udah dirobohin. Pindah Cikal. Oh karena udah keganti sama yang Bungsu ya. Sekarang yang gak Cikal lagi. Bukan Cikal. Cikal itu paling gede. Oh. Iya. Kak gak ngerti. Angkat liwan palsu. Jangan. Bukan dong Cikal ya. Cikal Jessica. Oh Cikal. Iya. Cikal jalan baci nakal. Engga maksudnya. Lu punya harapan terhadap anak lu tuh apa. Sekarang lu dididik seperti apa. Karena. Anak yang sekarang lu yang paling gede. Terutama yang kelas 1 SMP itu. Kelas 7. Lu sudah mulai afirmasi. Berikan yang namanya hal-hal yang positif. Sehingga ketika. Nanti dia menentukan. Di SMA kelas 1 kelas 2. Udah tau dia. Mau kemana arahnya. Jadi mengetahui. Minat dan bakat di anak. Sedih nih mungkin. Itu akan lebih baik. Sehingga sih frekuensi nanti ketemu tuh. Dengan temen-temen yang lain yang punya. Semangat yang sama. Itu akan memberikan semangat. Sama seperti kita hidup di sebuah komunitas. Ya kan. Kalau di paski lu ketawa-ketawa aja gitu. Ceng-cengan kayak gitu. Menikmati banget gitu. Nah lu mau arahin ke arah mana nih. Sekarang nih anak. Belum nangkep arah-anak. Kemana si anak. Saya. Saya arahkan. Belum nangkep nih. Karena saya melihatnya. Dia masih. Main. Iya masih. Masih belajar. Masih main. Ya iya belajar mah iya. Maksud gue lu harus tetep mengarahkan si anak. Itu ketahuannya dimana. Yang paling penting adalah. Saya punya modal. Yang paling saya bekalin adalah. Satu modal attitude. Itu yang selalu saya jaga. Ya adab lah. Maksudnya itu adab ya. Ya karena. Ya paling tidak. Amit-amit dia tidak punya kalian apa-apa. Tapi dia punya attitude kan. Itu bisa diterima dimana aja. Ya kan. Tapi kalau misalnya attitude. Gak semuanya. Karena di anak. Di temen-temen gue di Sunda. Attitude itu adalah daun sampe. Siapa yang kentut. Siapa yang ngambe. Itu. 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 Ya paling nggak. Adab itu diajarkan. Bukan hanya tanggung jawab dari si keluarganya sendiri ya. Walaupun dia adalah yang utama. Tetapi lingkungan juga. Dengan lu mensekolahkan anak di tempat yang benar. Itu seperti itu. Jadi gue contohin ya. Mohon maaf nih ya sebentar ya. Kepala sekolahnya Lab Sky. Lab Sky itu Lab Schoolnya Kebayoran. Ada Parisang. Parisang itu luar biasa. Parisang itu anak-anak masuk jam 7 misalnya ya. Beliau setengah 7 sudah di depan. Hanya buat say hello sama anak-anaknya yang datang. Eh eh. Itu semangat. Mau tidak mau ketika si anak-anak. Kita kan ngantar nih. Ngantar mobil ya gitu anak-anak. Begitu kita ngeliat. Kepala sekolah di depan. Seperti kayak begitu. Itu rasanya tuh apa ya. Kayaknya tuh kita. Eh. Aduh nyaman banget nih. Bener nih gue di tempatnya. Karena apa? Si anak-anak diberi semangat. Dan guru-gurunya mau gak mau. Kepala sekolah di depan. Akhirnya berjejer ke belakang. Untuk memberikan sebuah semangat. Semangat pagi. Dimana mereka sudah siap menghadapi yang namanya. Pelajaran-pelajaran itu. Efek positif yang seperti itu. Memberikan sebuah energi yang luar biasa untuk si anak. Menginikan ilmunya dia. Ketika anak komunikasi baik dengan seorang guru. Itu yang namanya guru ya. Ngajarin yang susah aja. Bisa dapetnya apa? Karena apa? Frekuensinya udah dia samain. Lu sebagai anak UNJ dulu. Lu gak belajar pedagogik pengajaran sih. Masa gue arajarin? Eh! Pelatih dulu! Ini! Harusnya calon guru itu harusnya udah. Itu yang membuat kata gue. Ah! Ini keren banget. Ya itulah. Dalam mendidik anak. Itu kan banyak cara yang dilakukan. Para pendidik. Para peserta didik. Tergantung ininya anak ya. Tergantung minatnya bagaimana pendekatannya seperti apa. Ada yang personal approach. Ada yang memang dilakukan dengan banyak cara sih sebenarnya. Ya. Tergantung menghadapi anak A sama menghadapi anak B tentunya berbeda. Berbeda. Tetapi ada satu kesamaannya. Pasti ada kesamaan yang bisa kita tarik sejari benak merahnya. Bagaimana cara menghadapi semua anak-anak. Nah enggak. Yang anak lu tuh belum lu iniin buat dia mau jadi apa, mau jadi apa. Gue beberapa kali nanya emak. Nah mau jadi apa, nak mau jadi apa. Ntar aja kalau udah jadi udah aku kasih tau deh. Gitu. Oh dia belum lagi mani. Belum. Nah kalau misalnya lu punya ambisi. Bukan ambisi. Kamu mau jadi apa. Masa benar kamu mau jadi apa. Nanti aja ya kalau udah jadi baru aku kasih tau. Katanya gitu. Dia belum jadi benar. Iya. Dia gak mau. Kirain gue udah jadi. Gak mau. Istilahnya mau ngomong-ngomong dulu. Takutnya gak jadi kan gak enak. Lama sih. Lama. Itu tuh. Jadi anak lu. Kalau anak lu mau jadi dokter. Iya. Lu udah siapin deket-deketin dengan hal-hal yang. Ya gak mau ngasih tau dulu. Ntar ayah kalau udah jadi aku kasih tau. Jangan. Gue pikir anak lu nih udah besar tau lu gak jadi apa. Jadi apa. Intel. Habis semua dirahasiahkan. Menikl. Menikl. Benar gak nih temen-temen ya. Bayangkan ketika kalian punya. Ide. Punya rencana. Punya planning. Ya. Begitu kalian ceritakan ke orang-orang. Ada aja orang yang gak suka. Mencemo'o lah. Me. Kemudian mau menganggap. Ah gak bakal berhasil loh. Itu seringkali terjadi pada diri kita. Nah. Ya betul. Bener gak. Bener gak. Kita punya rencana besar. Tiba-tiba ada orang yang. Mengecilkan rencana kita. Ada orang yang mengecilkan semangat kita. Nah. Lebih baik. Kalau kita punya rencana. Punya. Sebuah. Apa. Usaha. Yang sedang berproses. Jangan kasih tau keluarga sama saudara sama teman-teman udah udah. Kalau dukung. Kalau gak dukung. Mental kita drop. Jatuh. Lu berarti selalu berpikiran negatif. Bukan negatif. Antisifatif. Beda sama negatif. Enggak. Kalau gue selalu. Kalau gue gini. Harusnya. Lu minta dukungannya mereka. Untuk mendoakan. Apa yang sekarang saya mau cita-citakan. Sehingga mereka mendoakan. Hal-hal yang positif lu dapatkan. Seperti itu. Ketika ada orang-orang yang seperti itu. Dalam pertemanan dengan persaudaraan. Ataupun apa. Itu akan jadi toxic. Lu harusnya berangkat dari situ. Kenapa? Lu gak akan berkembang. Di sebuah tempat. Di mana habitatnya. Memang tidak menyukai dirimu. Lu carilah. Misalnya plot yang satu. Yang mungkin. Justru di situ lu cocok. Dengan urea. Atau. Bahan-bahan pupuk yang. Lebih banyak. Ada orang yang. Ada orang yang cocok dengan. Pupuk kandang. Ada orang yang cocok dengan. Pupuk yang. Sampah. Ada orang yang cocok dengan. Pupuk tai. Ada semua. Banyak orang terganggu. Pupuk kandang juga kan. Pupuk tai. Tapi dikandang kan bukan cuma tai. Ya betul. Tetapi kan banyak. Itu kan. Ya kayak misalkan. Kan Dini dibilang jago kandang. Maksudnya dibilang jago tai. Gak mungkin. Ya bukan selalu. Pupuk kandang itu disamakan dengan tai. Kandang ya kandang. Tapi dikandang ada tai nya saya tanya. Lu ada yang namanya. Partai Tandang. Ada yang namanya. Partai tai. Apaan sih lu. Kandang itu maksudnya. Tempat dimana. Ya ada. Ada partai Tandang. Ada partai tai indang. Tai indang. Ya paling tidak lu. Arahkan si anak itu. Paling tidak. Apa yang udah lu lakukan. Anak lu serahkan. Seperti apa mau jadinya. Seperti itu. Tetapi lu mendidik secara. Benar. Attitude atau adab itu lebih utama. Dipanding dengan ilmu itu sendiri. Betul. Nah makanya saya hanya bisa mengarahkan. Tapi saya tidak bisa menyarankan. Ya. Saya hanya bisa mengarahkan. Eh menyarankan. Dimana sih. Lumanya. Nah menyarankan. Mengarahkan. Tidak boleh memaksakan. Karena takutnya kalau kita menyarankan memaksakan. Mereka akan mendapatkan siksaan. Kalau dia tidak suka. Tekanan. Dan akhirnya. Terjadilah yang namanya. Itu tadi. Ya. Ledakan-ledakan emosional. Yang kita tidak bisa melihat. Makanya si anak-anak itu. Boleh dikasih. Satu hal yang. Iya. Karena mereka itu dari. Kertas putih. Betul. Sebenarnya. Makanya isilah. Kertas putih itu. Dengan hal yang positif. Dan yang baik-baik. Tulis. Sehingga. Tulisannya itu. Menjadi sebuah karya. Yang bisa dikenang. Oleh. Siapapun juga. Wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh. Terima kasih sekali. Sudah hadir di sini dong. Moga-moga. Apa yang kita bicarakan ini. Walaupun. Tidak ada manfaatnya. Secara. Serius. Terus. Memang sebenarnya. Kalau gue ngobrol sama lu. Dari awal juga udah. Pastinya ada manfaatnya. Iya. Dan ketika udah. Ketemu sekarang. Ya biasa. Penyesalan selalu ada di belakang. Karena yang di depan adalah. Pendaftaran. Begitu. Jadi dari awal juga. Kita sudah mencoba. Bahwa. Itu tidak ada manfaat. Iya. Ini seperti. Patet tanda. Patet tanda. Oke. Terima kasih dong. Sukses terus ya. Semangat. Bulat. judul. Siapa yang halatnya. Sugetulus yang mulutimkan. Wah. Ya. Luas. Buang-buang-buang. Baik. Ya. 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 Ya.